Intro Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar dari kitab 1 Petrus pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dalam bingkai tema kotbah, jadilah batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapak yang Maha Kuasa, Engkau lah pencipta alam semesta ini. Engkau menghendaki kami semua berjalan sesuai dengan kehendakmu. Karena itu, melalui kesempatan ini, kami butuh firmanmu Ya Allah sebagai bekal baik kami menjalani kehidupan ini. Ya Rok Kudus, tuntun kami semua dengan kuasamu, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti firmanmu dan dapat melaksanakan kebenaran firman ini di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut pewartan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membaca 1 Petrus pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Yesus Kristus, batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni, dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, Sesungguhnya, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak ibu saudara sekalian, mari kita dalami bagian Alkitab ini dalam serotan tema, Jadilah batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman. Sekali lagi, jadilah batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman. Jumat yang dikasih Tuhan, di laut ada batu. Batu ini mengapung di atas permukaan laut. Batu ini sangat ringan, dan saking ringannya, dia mengapung di atas permukaan laut. Nah, karena batu ini sangat ringan, arus laut yang mengalir ke arah selatan, Batu apung ini, dia mengikuti arus itu. Kalau arus laut mengalir ke arah barat, batu apung ini juga mengikuti arah aliran arus laut itu. Jadi, batu apung adalah batu yang tidak pernah melawan arus laut. Saudara sekalian, tema khotbah kali ini, Jadilah batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, Apakah selama ini kita telah menjadi batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman? Saudara, sejujurnya saya sangat sedih kalau melihat realitas kehidupan orang Kristen dewasa ini. Mengapa saya sedih? Karena dalam realitas kehidupan, masih banyak orang Kristen tidak menjadi batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman. Tetapi faktanya, banyak orang Kristen yang menjadi seperti batu apung. Tidak berani melawan arus. Artinya, orang Kristen sesungguhnya punya keyakinan iman. Punya pendirian yang kokoh teguh menjalani kehidupan dalam iman. Tetapi, acap kali, semuanya itu dikorbankan. Ikut arus, demi keamanan dan kenyaman diri. Ada banyak orang yang ikut arus, mengorbankan keyakinan imannya. Yang penting, dia mendapatkan posisi yang baik, kedudukan yang baik, pangkat yang tinggi. Dia ikut arus. Dia ikut apa kata orang? Lalu dia mengorbankan keyakinan imannya. Nah, saat ini kita belajar bersama tentang batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman. Dan, mari kita arahkan konsentrasi kita pada bacaan kita. 1 Petrus, pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika berbicara tentang Kristus, Petrus tidak menggunakan analogi batu apung. Sekali lagi, ketika berbicara tentang Kristus, Petrus tidak menggunakan analogi batu apung. Tetapi yang digunakan adalah analogi batu penjuru. Batu penjuru itu sangat berbeda dengan batu apung. Beda sekali, saudara-saudara sekalian. Saya akan menunjukkannya kepada kita di sini. Batu apung tidak padat. Batu penjuru itu padat. Batu apung tidak bisa dijadikan dasar bangunan. Sebab kalau itu dijadikan, itu sangat beresiko, sangat berbahaya bagi bangunan rumah itu. Sedangkan, batu penjuru itu bisa dijadikan dasar bangunan. Batu apung itu gampang berpindah ke sana kemari. Sedangkan, batu penjuru kokoh berdiam di tempat. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, apa itu batu penjuru? Menurut kamu sebahasa kita, batu penjuru adalah batu sudut atau batu siku. Posisinya di pojok bangunan untuk menghubungkan batu yang satu dengan batu yang lain. Batu penjuru dalam bahasa Israel, Rospina. Dalam bahasa Yunani, Kevale Gunias. Nah, di dalam kitab Yesaya pasal 28 ayat 16, batu penjuru disebut Batu yang teruji, batu yang mahal, dan menjadi dasar yang teguh. Tumpuan kekuatan dan penyanggah bangunan. Itu batu penjuru. Luar biasa, saudara sekalian. Bangunan yang berdiri megah. Itu disanggah oleh batu penjuru. Batu penjuru adalah batu dasar dan penghubung dengan batu lainnya. Nubuatan Nabi Yesaya ini kemudian dikutip oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus memaknai batu itu menunjuk pada Yesus Kristus. Jadi ketika Rasul Petrus bicara tentang batu penjuru, itu menunjuk pada Yesus Kristus. Perhatikan ayat 6. Di sini Rasul Petrus menambahkan, Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi jelas, Rasul Petrus menyebut Yesus batu penjuru yang mahal. Yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Mengapa Rasul Petrus bicara tentang hal ini? Saudara, Kitab 1 Petrus itu ditulis tahun 60-63 Masehi kepada jemaat di Asia Kecil. Yang secara simbolik disebut oleh Rasul Petrus dalam pasal 5 ayat 13 sebagai orang-orang Babylon. Yang dalam pasal 1 ayat 2 disebutnya orang-orang yang dipilih. Nah pada saman itu mereka mengalami tekanan, penganiayaan, dan fitnah yang luar biasa. Dari siapa? Dari pemerintah Romawi. Di bawah kekuasaan Kaisar Nero, jemaat mengalami tekanan. Jemaat mengalami penganiayaan. Jemaat mengalami fitnah yang keci. Kaisar Nero membakar kota Roma dan menuduh orang Kristen yang membakar kota Roma. Dan itu dijadikan alasan oleh Kaisar Nero untuk mengejar orang-orang Kristen dan membunuhnya. Nah, jelas sebagai kita, kitab ini ditulis untuk menghibur hati umat. Kitab ini ditulis untuk meneguhkan iman umat yang saat itu berada di bawah tekanan. Rasul Petrus meneguhkan iman jemaat agar tetap bertahan dalam iman mereka dan hidup sebagai batu penjuru yang hidup. Menjalani kehidupan sebagai batu penjuru yang hidup. Karena itu, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita membaca anjuran dari Rasul. Buanglah segala kejahatan. Buanglah segala kejahatan. Pertanyaan kita, kejahatan apa? Ada beberapa hal yang disebutkan di sini dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejahatan yang dimaksud, diurainya di sini, yaitu tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Orang Kristen jangan suka tipu-tipu. Jangan suka memperdaya orang untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Janganlah menjadi orang Kristen yang seperti itu. Bertobatlah, berhentilah dari kebiasaan tipu-tipu. Memperdaya orang untuk mendapatkan keuntungan. Orang Kristen juga diminta oleh Rasul Petrus, jangan munafik. Lain di bibir, lain di hati. Di muka baik, di belakang menikam. Janganlah menjadi orang Kristen yang seperti itu. Ibarat pepatah, musang berbulu dombah. Kita adalah dombah. Kita bukan musang. Apalagi musang berbulu dombah. Janganlah menjadi orang Kristen yang munafik. Yesus mengajarkan kita, jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apalah yang lebih dari itu. Berasal dari si jahat. Orang Kristen juga diminta. Tidak boleh dengki. Dengki itu adalah perasaan tidak senang ketika melihat orang lain sukses ketika melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Jangan ada perasaan dengki dalam diri kita. Jika kita melihat orang lain sukses, jika kita melihat orang lain berhasil, doakanlah mereka. Itu jauh lebih baik. Sehingga kedengkian itu menghilang dari diri kita. Tetapi dalam realitas kehidupan, kita menemukan ada orang Kristen yang dengki. Tidak senang melihat orang senang. Susah melihat orang senang. Ini gaya hidup yang bukan Kristiani. Orang Kristen diminta oleh Rasul Petrus, jangan dengki. Ketika ada orang yang sukses, ketika ada orang yang berhasil, doakanlah mereka agar kedengkian itu hilang dari diri kita. Nah, orang Kristen juga di sini diminta untuk belajar untuk mengendalikan didanya. Mengapa? Agar dia tidak jatuh ke dalam dosa fitnah. Menyebar luaskan berita, padahal kebenaran berita itu belum bisa dipastikan. Fakta, data belum terkumpul tentang hal itu. Tetapi kita menyebarkan berita itu kepada orang lain, sehingga orang yang mendengar apa yang kita sampaikan percaya begitu saja, padahal itu belum tentu kebenarannya. Jangan memfitnah itu yang diingatkan oleh Rasul Petrus di sini. Benar, jemaat telah difitnah oleh Kaisar Nero. Dan jemaat kecewa, sakit hati, atas kelakuan Kaisar Nero yang memfitnah mereka. Tetapi itu adalah gaya hidup di luar kekristianan. Rasul Petrus mengingatkan jemaat, jangan memfitnah. Jangan memfitnah apa yang keluar dari mulutmu. Janganlah kata-kata fitnah. Janganlah kata-kata sia-sia. Tetapi kata-kata yang selalu memberkati. Kemudian saudara sekalian, Rasul Petrus menasihati dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga, jadilah seperti bayi yang baru lahir. Pernah lihat bayi? Bayi yang baru lahir. Apa yang terjadi dengan bayi itu? Bayi yang baru lahir, itu selalu ingin akan air susu yang murni. Dan Petrus menggunakan ini sebagai ilustrasi. Menjadi orang kristian, haruslah punya keinginan akan air susu yang murni dan rohani. Apa itu? Itu adalah firman Allah. Dalam diri kita harus ada keinginan. Keinginan membutuhkan firman Allah sebagai bekal di dalam menjalani kehidupan. Nah, mengapa ini sangat penting? Karena firman itu ada manfaatnya. Jangan pikir firman itu tidak ada manfaatnya. Sehingga Anda pendang enteng dengan firman. Saya mau katakan firman itu ada manfaatnya. Rasul Petrus mengatakan itu kepada kita. Perhatikan ayat 2, manfaat dari firman. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Itu manfaat firman. Kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam iman. Jadi kalau kita tidak pernah mau membaca kitab suci, mendalami kebenaran firman Tuhan, jangan pernah bermimpi iman kita bertumbuh dengan baik. Iman itu bertumbuh kalau kita punya ruang, punya waktu untuk belajar kitab suci, mendalami kebenaran firman Tuhan. Disitulah iman itu bertumbuh. Disebutkan di sini, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi iman itu seperti bunga. Bunga itu kalau tidak pernah disiram, pertumbuhannya tidak baik. Tetapi kalau bunga itu disiram, diberi pupuk, pertumbuhannya pasti baik. Nah firman Tuhan itu membuat iman kita bertumbuh dengan baik. Firman Tuhan itu membuat kita beroleh keselamatan. Hanya mereka yang hidup dalam firmanlah yang beroleh keselamatan. Yesus pernah mengucapkan itu dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang tidak mau mendalami kebenaran firman Tuhan, berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin dia beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab hanya dengan kebenaran firman Tuhanlah iman kita bertumbuh. Hanya oleh kebenaran firman Tuhanlah kita beroleh keselamatan. Orang benar, hidup oleh iman. Dan iman itu bertumbuh ketika kita memberi ruang, memberi waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah saudara sekalian, kemudian perhatikan dengan baik ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Rasul Petrus bicara tentang Yesus. Dalam ayat yang ke-4 disebut Datanglah padanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat dihadirat Allah. Ini adalah gambaran tentang Yesus yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Dibuang, tetapi dipilih dan dihormat dihadirat Allah. Artinya Yesus dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam ayat yang ke-5, Rasul Petrus mendorong jemaat dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Saudara, di sini jemaat diminta mengikuti teladan Yesus yang telah menjadikan dirinya batu hidup. Dasar berdirinya jemaat. Jemaat harus jadi batu hidup. Membangun rumah rohani. Membangun persekutuan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Membangun imamat kudus. Di mana semua orang menjadi imam bagi dirinya bisa langsung jumpa dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mempersembahkan persembahan rohani yaitu hidupnya. Jemaat diminta untuk itu. saling memotivasi satu sama lain menjadi batu yang hidup. Batu pertumbuhan untuk iman. Jemaat. Saudara, Yesus Kristus diperkenalkan oleh Petrus di sini dalam ayat yang ke-6 sebagai batu penjuru yang mahal. Allah yang meletakkannya di Sion. Yang percaya kepadanya tidak akan dipermelukan. Itu artinya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus itu dimuliakan oleh Allah. Allah tidak akan mempermalukannya. Allah memberikan keselamatan kepadanya. Dalam Yohanes 3.16 Yesus memberikan jaminan ini. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, lalu bagaimana saudara sekalian dengan mereka yang tidak percaya? Kalau orang yang percaya pada Yesus itu tidak akan dipermelukan. Itu dimuliakan. Itu ditinggikan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat 7 bacaan kita. Dalam ayat yang ke-7 Rasul Petrus berbicara tentang hal itu. Rasul Petrus mengutip salah satu ayat dalam kitab Masmur pasal 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Maksud kalimat ini dalam Masmur 118 ayat 22 ini menggambarkan kegembiraan pemasmur telah dilepaskan oleh Tuhan dari musuh-musuhnya. Kemudian para rabi Yahudi menerapkan ayat ini sebagai nubuat untuk Mesias. Kemudian Yesus menggunakan ayat ini untuk mengembarkan dirinya sebagai Mesias yang ditolak oleh bangsa Yahudi. penolakan Yesus sebagai Mesias dapat kita baca di dalam Matius pasal 21 ayat 42 sampai ayat yang ke-43 dalam kitab Injil Markus pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 saya akan bacakan bagi kita semua. Matius pasal 21 ayat 42 sampai ayat yang ke-43 demikian bunyinya kata Yesus kepada mereka belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. hal itu terjadi dari pihak Tuhan suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi karena penolakan bangsa Israel terhadap Yesus sebagai Mesias maka kasih karunia itu dialihkan oleh Allah kepada bangsa -bangsa lain. Yesus menjadi batu penjuru bagi bangsa-bangsa lain. Demikian kesaksian Matius 21 ayat 42 sampai ayat yang ke 43. Dalam kitab Injil Markus pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke 12 hal itu lebih jelas lagi. Di sini dikatakan tidak pernahkah kamu membaca nasi ini batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Mereka tahu saudara sekalian siapa yang Yesus maksudkan dengan perumpamaan itu. suatu perbuatan ajaib di mata Tuhan dimana Yesus sebagai misjah ditolak oleh bangsanya sendiri sehingga Yesus menjadi batu penjuru bagi bangsa-bangsa lain. Yang menarik saudara sekalian Rasul Petrus menambahkan juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sentuhan dalam ayat 7 bacaan kita. Kalimat ini ditambahkan untuk menggambarkan penolakan bangsa Israel. Yesus telah diutus bagi mereka tetapi mereka menolak bahkan membunuhnya. Bagi mereka Yesus Kristus telah menjadi batu sentuhan batu sandungan. Sudara tahu apa artinya Yesus menjadi batu sentuhan dan batu sandungan? Artinya mereka yang bengkok hatinya yang menolak Yesus mereka akan terantup tersandung jatuh dan binasa karenanya. Sementara bagi mereka yang menjadikan Yesus sebagai batu penjuru bagi hidupnya mereka akan berharga di mata Allah. Dalam ayat yang ke-8 Petrus menyebut mengapa bangsa Israel tersandung. Di sini jelas ditulis jawabannya yaitu karena mereka tidak taat pada firman Allah. Bangsa Israel tersandung karena mereka tidak taat pada firman Allah. Para nabi telah menubuatkan tentang misias tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah dan bagi mereka inilah dalam ayat 8 dicatat tersedia apa itu hukuman. Sampai di sini jelas yang disebut oleh Petrus dengan percaya dalam ayat yang ke-6 yang disebut yang disebut yang disebut yang disebut Petrus dengan percaya dalam ayat yang ke-6 sesungguhnya menunjuk pada ketaatan mereka yang taat kepada Yesus mereka yang pasti diselamatkan. Kemudian ini menarik saudara sekalian dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 di sini Petrus menggambarkan apa dan bagaimana jemaat. Jadi kalau kita ingin memahami seperti apa itu jemaat apa dan bagaimana jemaat kita bisa mendalami 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 saya mencatat 5 hal di sini yang pertama jemaat itu adalah bangsa yang terpilih artinya jemaat itu ada karena Allah yang memilih orang-orang yang berada di dalam kegelapan dipanggil oleh Allah keluar dari kegelapan itu jadi jemaat adalah orang-orang pilihan Allah yang kedua imamat yang rajani artinya setiap anggota jemaat menjadi imam bagi dirinya kalau dulu untuk jumpa dengan Allah mereka harus menyampaikan pergumuman mereka kepada imam tetapi sejak mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yurus Selamatnya mereka bisa langsung jumpa dengan Bapak mereka adalah imam bagi dirinya sendiri mereka bisa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus langsung jumpa dengan Bapak di sorga yang ketiga bangsa yang kudus artinya kelompok bangsa yang terpisah yang dikhususkan oleh Tuhan untuk dirinya sendiri yang keempat umat kepunyaan Allah jadi jemaat itu bukan milik siapa-siapa jemaat itu adalah milik Kristus jadi kalau melayani di jemaat jangan pernah berpikir jemaat itu adalah milikmu sebab sekarang ada kecenderungan kalau dia menduduki posisi struktural dia berpikir jemaat itu adalah miliknya sembarang saja dia memerintah padahal jemaat adalah milik Kristus yang kelima jemaat itu punya misi jemaat punya misi apa misi jemaat misi jemaat adalah memberitakan Injil Yesus Kristus bersaksi tentang Yesus Kristus dan kesaksian itu jangan kita pahami seperti seorang pendeta penginjil dia memberitakan Injil dengan kata-kata tidak tetapi yang dimaksudkan dengan memberitakan Injil atau bersaksi tentang Yesus adalah melalui kehidupannya jadi siapapun namanya dia jemaat dia harus memberitakan Injil artinya menjadikan kehidupannya sebagai kesaksian bagi banyak orang jadi pemberitakan Injil jangan dipahami secara sempit yaitu berkotbah di gereja ataupun menyampaikan kebenaran kemantuhan seperti ini tidak jika kita menjadikan kehidupan kita sebagai kesaksian bagi banyak orang tentang ajaran Kristus kita sedang memberitakan Injil nah jemaat itu ada karena kasih karena Allah itu jelas dari ayat 9 dan ayat yang ke 10 dulu jemaat itu bukan umat Allah tetapi karena kasih karena Allah jemaat yang sebelumnya berada dalam kegelapan itu dipanggil keluar dan menjadi umat Allah dulu jemaat itu tidak dikasihani karena dia hidup dalam dosa tetapi setelah dia dipanggil keluar oleh Allah seperti Abraham dipanggil keluar dari rumah berhalah diurkas din sejak itu Abraham jemaat menjadi umat Allah ini adalah kasih karunia yang luar biasa menjadi umat Allah dan dikasihani oleh Allah nah saudara sekalian dari ulasan kebenaran kerman Tuhan ini apa pesan dan maknanya bagi kita dihubungkan dengan tema jadilah batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman saya mencatat empat hal yang sangat penting yang harus kita cermati yang pertama relasi manusia dengan Allah yang rusak itu telah diperbaiki oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dia datang menjadi batu penjuru menghubungkan relasi yang rusak sehingga dipulihkan oleh Allah karena Kristus telah menjadi batu penjuru bagi kita maka kita pun harus menjadi batu penjuru yang hidup bagi orang lain memperbaiki hubungan yang rusak dengan sesama saudara sekalian ada satu hal yang saya mau katakan disini ada banyak orang Kristen begitu memperhatikan kesalahan tekun beribadah rajin berdoa rajin berpuasa tetapi mengabaikan relasi dengan sesama sehingga masih banyak orang Kristen yang begitu tekun dalam ibadah tetapi mengabaikan relasinya dengan sesama relasinya dengan sesama buruk tidak saling bicara dengan tetangga dengan teman-temannya dia tidak punya hubungan yang baik apa artinya angka beribadah jika engkau mengabaikan relasi dengan sesama Yesus telah memperbaiki relasi yang rusak antara manusia dengan Allah kita juga dipanggil untuk memperbaiki relasi dengan sesama masih ingat dalam kotbah di bukit Yesus menyampaikan kalau engkau memberi persembahan lalu engkau teringat bahwa engkau belum berdamai dengan saudaramu tinggalkan persembahan itu pergi berdamai dulu dengan saudaramu tinggalkan persembahan persembahan itu ada di mana di tempat ibadah jadi seolah Yesus mengatakan apa artinya engkau beribadah kalau engkau relasimu dengan sesama tidak diperbaiki jadi Yesus telah menjadi batu penjuru bagi kita menghubungkan kita dengan Allah memperbaiki relasi yang rusak itu dan kita juga harus menjadi batu penjuru yang hidup dengan sesama kita yang kedua karena Kristus telah menjadi batu penjuru bagi kita memperbaiki hubungan yang rusak dengan Allah maka kita dipanggil untuk membuang segala kejahatan di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1-3 kejahatan itu disebutkan kita diminta untuk membuang kejahatan yaitu tipu muslihat jangan suka tipu-tipu jangan suka memperdaya orang untuk keuntungan diri sendiri relasi dengan orang harus relasi yang jujur hidup tulus apa adanya jangan ada kemunafikan doakan orang yang berhasil bukan memusuhinya buanglah dengki kendalikan didamu jangan memfitnah orang inilah hal-hal yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada kita tapi coba kita lihat realitas kehidupan dalam menjalani kehidupan ternyata masih ada orang yang suka menipu sesamanya suka berlaku curang dengan sesamanya masih ada orang yang munafik di tempat ibadah begitu baik tapi di luar itu dia saling membenci ada orang yang tidak senang ketika melihat orang lain berhasil dan dia berupaya untuk menjatuhkan orang lain bahkan ada orang yang tidak dapat mengendalikan idanya bicara senaknya tentang orang lain semua kejahatan itu harus dibuang kata Petrus mengapa karena kita telah diperdamaikan dengan Allah Yesus Kristus telah menjadi batu penjuru bagi kita menghubungkan kita dengan Allah merekatkan kita satu sama lain menjadi batu dasar bagi Jumaat yang ketiga hidup yang diberkati adalah hidup yang taat kepada Allah perhatikan ayat 8 bacaan kita Israel itu tersandung Israel itu terantuk karena tidak taat pada firman Allah kalau mereka mau taat pada firman Allah Yesus mereka terima sebagai Mesias tetapi karena mereka tidak mau taat pada firman Allah Yesus ditolak sebagai Mesias bahkan mereka membunuhnya yang membunuh Yesus bukan orang semarangan imam-imam kepala orang-orang yang rohani orang-orang yang paham kitab suci orang-orang yang mendalami isi kitab suci mengapa mereka tegah membunuh mengapa karena mereka penuh dengan kedingkian terhadap pelayanan Yesus mereka iri dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dan mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias mereka melihat Yesus itu sebagai seingan mereka mereka tidak menerima kelebihan yang semerlaki mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus mereka tenggelam dalam kesembungan rohani dan pada akhirnya mereka mengambil keputusan membunuh Yesus dengan tuduhan menghujat Allah saudara sekalian kita jangan mengulang kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel penulis kitab 1 Petrus mengingatkan kita jadikan firman sebagai kebutuhan ibarat bayi yang butuh air susu belajarlah mendengar dan mendalami firman sebagai kebutuhan firman Tuhan jangan jadikan sebagai rutinitas tetapi jadikan sebagai kebutuhan sebab banyak orang membaca firman Tuhan rajin membaca firman Tuhan tetapi itu bukan kebutuhan melainkan rutinitas di saat ada ibadah ada ibadah ada ibadah baru mereka baca firman Tuhan tapi kalau orang mau menjadikan firman Tuhan itu sebagai kebutuhan kapan saja dia mau membaca Alkitab mendalami kebenaran firman Tuhan dan bertekad untuk melakukannya yang keempat tugas utama kita kita semua adalah memberitakan Injil bersaksi tentang Yesus Tuhan kita Yesus yang adalah juruselamat Yesus yang adalah Tuhan penyelamat hidup kita kita harus bersaksi tentang itu jadikan hidup kita sebagai kesaksian bagi banyak orang saudara saya pernah tersinggung ketika Mahatma Gandhi yang beragama Hindu pemimpin India itu menyebut ajaran Kristus begitu mulia tetapi sayang orang Kristen tidak hidup sesuai dengan ajaran itu itu kata Mahatma Gandhi saudara tetapi setelah direnungkan kita mesti terbuka terhadap kritik yang sedemikian ini pengajaran firman saat ini begitu indah dan saya sangat berharap ini jangan hanya didengar mari kita berbenah diri mentaati ajaran Kristus agar kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang jika hidup kita tidak menjadi kesaksian bagi banyak orang maka benarlah apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi ajaran Kristus begitu mulia tetapi sayang kita tidak hidup sesuai dengan ajaran Kristus terima kasih